haji yoyo hari ini kita melepaskan saudara kita kakak adik kita mas rinda dengan mas yoyo untuk melakukan ibadah haji kita doakan semoga beliau-beliau bisa hajinya mabur amin Syekh Ahmad Dhani uh selfie lagi ke gamis hitam dan Palestina ini adalah antena Alibata kapan ya mabur naik haji padahal sudah miliaran uangnya hahaha iya 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya kita sampai mas bro sampai ke sebuah konten yang sudah lama dan memang sudah banyak berkelihatan di otak saya untuk saya sampaikan dan sebagai bahan renungan kita semua hal ini mungkin sesuatu yang tabu ya kan jadi di dalam masyarakat itu ada istilah bahwa jangan ngomong kecuali ditanya gitu ya contohnya seperti naik haji atau ibadah berayang lain kan dalam mitos masyarakat itu memang seperti itu oke saya setuju memang betul seperti itu adanya ya tapi kalau menurut saya itu semuanya tergantung dari hati kita mas sebenarnya ujaran seperti itu itu biar kita lebih berhati-hati saja ya tapi sebenarnya kalau menurut saya semuanya kembali kepada hati kita sebenarnya kalau saya cuik saja ya saya cuik saja apa yang ingin saya katakan ya saya katakan ya kalau ingin saya simpan saya pendam ya saya simpan saja gitu nah sebelum kita ke hal-hal yang lain saya ingin berbicara tentang mas Alipata dulu jadi gini ya ini juga mungkin nanti bisa untuk mengetuk ya mengetuk atau untuk bahan menurungan mas Alipata dan kita semua itu kan kita tahu ya bahwa kalau menurut sosial blade dan menurut perkiraan kita juga bahwa untuk gaji Alipata di YouTube itu kan sudah miliaran gitu ya itu memang kalau di sosial blade itu memang perkiraan dan memang ya kira-kira segitu gitu kita ambil contoh saja seperti ini misalnya dalam sebuah video Alipata itu memang ada beberapa yang terkena copyright gitu ya tapi kalau kita melihat view sebesar itu saya kira copyright tidak terlalu berpengaruh tetap itu menghasilkan dolar yang besar kemudian juga kalau dalam sosial blade itu kan perkiraannya hanya yang muncul satu iklannya padahal kalau dalam sebuah video itu yang muncul bisa beberapa iklannya apalagi kalau misalnya sebuah video-video itu yang durasinya sangat panjang misalnya 10 menit kalau perhitungan dari sosial blade itu kan dan perkiraan dari satu iklan ya bagaimana kalau yang muncul itu lebih dari satu iklan itu kan seharusnya sudah berkali-kali lipat dari perkiraan sosial blade ya kemudian juga bergantung dari jenis iklannya gitu bergantung dari jenis iklannya cpm nya itu berbeda-beda mas bro jadi makanya kalau dalam selisih kalau kita lihat sebagai youtuber kemudian dilihat dari sosial blade itu ada perbedaan yang cukup signifikan ya walaupun ya kisaran kisaran disitulah gajinya ya nah maksud saya seperti ini bahwa sebenarnya akan banyak sekali yang saya bahas dengan tentang alibata itu ya bisa untuk menginspirasi kita semua tapi itu akan sangat luas kali ini saya saya akan batasi saja tentang uangnya itu kekayaannya itu atau hasil dari itu apakah tidak pernah terfikirkan gitu ya uang sebanyak itu untuk naik haji misalnya dan kalau kita berbicara seperti ini ini sebenarnya akan menimbulkan sebuah perspektif dan prokontah yang luar biasa sebenarnya baik dari orang awam maupun dari orang alim tapi kalau orang yang memang benar-benar dia itu menurut saya hatinya bersih itu dia akan mengambil sebuah hal yang baik ya bahkan dari sesuatu hal yang buruk pun kita bisa menjadikan sesuatu yang baik apalagi sesuatu sesuatu yang baik bagi orang yang hatinya bersih maka akan bisa diambil sebuah pelajaran bagi kita nah dari sekian banyak penghasilan dari YouTube apakah tidak pernah terfikirkan atau terbersih terlintas di hatinya itu untuk digunakan naik haji nah kalau misalnya belum mungkin dengan konten ini mas alibata mungkin akan sudah mulai terketuk gitu hatinya ya karena kita tahu bahwa kalau kita mempunyai sebuah kekayaan atau harta bisa kita sesihkan ya itu kan mudah ya gampang sebenarnya maksudnya gampang bagi bagi sebagian orang ya bagi sebagian orang mungkin akan sangat sulit sekali nah untuk menyisihkan sebagian dari uang tersebut kan sangat sedikit ya sangat sedikit sekali lah saya kira bisa mas alibata itu ya kemudian tadi ada juga yoyo saya tidak menyakit juga kalau yoyo dan rindra kebetulan saya sobat padi ya saya senang kalau yoyo dan rindra itu sudah bisa tidak menyakit juga ya saya tidak sudah bisa menunaikan ibadah haji semoga mabrur amin dan kalau kira-kira kira-kira beberapa tahun kira-kira setahun yang lalu itu dia sudah menunaikan ibadah haji berarti daftarnya kapan ya oh ya gini sedikit tambahan buat mas alibata kalau misalnya kan mungkin orang banyak pertimbangan gitu ya kalau mau menaik gaji itu saya saya sudah kalau misalnya saya daftarnya sekarang lalu maburnya kapan gitu kan kan banyak kepikiran seperti itu juga pertanyaan seperti itu itulah ya kalau manusia yang dipikirkan hanya seperti itunya maka hati kita akan berat sekali berat tapi kalau yang dipikirkan memang niatnya sudah pergi ke tanah suci ya kita sudah tidak bisa tidak akan memikirkan yang lain-lain mas bro kemudian tadi juga ada Ahmad Dhani ya ada Ahmad Dhani dia ya artis ya tapi kita tidak boleh suuzon kita ambil baiknya saja sudah sempat melakukan umroh juga bareng-bareng di awas 19 memang kebanyakan person yang itu muslim dan kita kalau saya kalau saya sih ambil baiknya saja ya tergantung kalian lah kalian mau ambil baiknya syukur enggak juga bukan urusan saya ini sebenarnya hanya sebuah prolog ya dari saya hanya sebuah intro lah untuk membahas hal-hal seperti itu akan ada banyak sekali yang ingin saya bahas tentang hal itu tapi ini hanya sebuah batu loncatan saja dan nanti untuk hal-hal yang lain yang lebih mendalam nanti akan saya bahas di video berikutnya terutama tentang Mas Yoyo Haji Yoyo yang sudah pergi raih gaji saya ikut seneng semoga harga maap bro amin jadi itu semua nanti akan saya bahas di video-video yang berikutnya karena sangat keterbatasan durasi ini maka saya akhiri saja reaksi kali ini semoga banyak manfaat dan inspirasi semoga banyak hal-hal baik yang bisa diambil dari konten ini ya mohon maaf kalau punya kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 terima kasih